Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali hadir menyapa anda TV online Informasi tanpa batas bersama saya Fadli Kencana Putra Pemirsa penambang tradisional di Kelorahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Masih menjadikan pasir pesisir pantai sebagai pekerjaan tambahan Guna mendongkrak perekonomian keluarga Pengumpul pasir beraktifitas sudah 13 tahun Sejak 2004 Berikut liputan selengkapnya Pasir pesisir pantai dijadikan warga sebagai mata pencaharian sampingan Guna mendongkrak perekonomian keluarga Penambang tradisional yang berada di Kelorahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Menambang pasir untuk dipasarkan Bahkan telah ada pelanggan yang memesan terlebih dahulu Salah satu penambang Ibu Hadidja kepada TVO mengatakan Pengumpul pasir bersama keluarga dengan tujuan menambah penghasilan guna Memenuhi kebutuhan sehari-hari Aktivitas yang mereka lakukan telah mendapat izin dari pihak Kelorahan setempat Dalam sehari Dalam sehari wanita separubaya ini mengumpulkan pasir 20 karung apabila didukung cuaca Penambang bisa mengumpulkan pasir lebih banyak pada musim ombak Sementara satu karung pasir dijual kepada pelanggar sebesar 20 ribu per karung Pekerjaan penambang pasir dilakukan Ibu Hadidja digelutinnya sejak tahun 2004 Ini selama ini Sekitar berapa tahun? Jadi tahun berapa? Kali tahun 2004 lah 2004? Iya Kira-kira penghasilannya berapa untuk perjual per karung? Per karung, kalau per karung 20 Hasil tambang dibungkus dalam karung dan ditimbun di depan rumah untuk dijual Dari Ternate Maluku Utara, Irianti Chandra, TVO melaporkan Terima kasih telah menonton!